Segelas kopi, sebungkus rokok, music, tidur yang nyaman, ulangi setiap hari. Selamat datang di channel, Tukang Speaker. Sebuah channel yang membahas tentang dunia audio khususnya speaker. Pada episode kali ini, saya akan membagikan rancangan Box Shelf Speaker 2 Jalan. Bentuknya kecil, cocok untuk ditempatkan di ruang belajar atau ruangan ukuran kecil lainnya. Pengeras suara yang dipakai adalah produk dari SB Acoustics dengan seri SB16 PFC. Dalam desain ini, yang digunakan adalah versi chasis lama. Sedangkan untuk produksi terkini, sudah menggunakan chasis bulat. Berdasarkan data dari website, keduanya memiliki spesifikasi yang sama. Jadi hanya perubahan bentuk saja. Di online shop, beberapa seller masih menjual seri lama ini. Harga di pasaran berkisar 500 ribuan rupiah per biji. Untuk tweeter menggunakan seri entry level dari SB Acoustics juga. SB19ST Tweeter dengan diameter voice coil 19 mm. Namun mampu mereproduksi suara frekuensi tinggi dengan bagus. Konfigurasi kabinet adalah bass reflex atau kabinet dengan sistem port. Fungsi port adalah mengeluarkan suara dari sisi belakang driver untuk meningkatkan efisiensi. Resonansi frekuensi di setel berdasarkan panjang dan luas penampang port, volume internal kabinet, dan kecepatan suara di udara. Berikut ini adalah dimensi detil dari kabinet bass reflex 2 jalan. Pemasangan per dam di tiap sisi dalam kabinet ini. Bahan per dam bisa menggunakan dakron, glass wall, limbah kain jeans atau felt. Dengan konsep dua jalan, berarti memerlukan pemisah frekuensi-frekuensi tinggi dan rendah. Untuk itu diperlukan crossover. Mari kita simak desain crossover untuk rancangan speaker ini. Dan frekuensi yang dihasilkan setelah melewati filter crossover adalah sebagai berikut. Speaker multi-wide memiliki kerumitan khusus, selain harus menghitung volume kabinet. Kita juga harus dituntut untuk bisa me-desain pasif crossover. Apabila video ini bisa bermanfaat jangan subscribe, like, atau komen. Langsung transfer saja ke rekening mandiri, hahaha bercanda kok. Selamat mencoba. Jangan lupa untuk tetap putus asa dan jangan semangat. Apabila ingin rancangan gratis yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.